Mana yang lebih menyakitkan? Pukulan di hidung atau sengatan semut yang berbisa? Kita bisa mengetahuinya dengan bantuan DOL. DOL adalah satuan ukuran rasa sakit. Dari kata DOLR artinya sakit. Tindakan ini disarankan oleh para dokter dari Universitas Cornell. Pada tahun 1940, para peneliti menjangkiti rasa sakit pada mahasiswa kedokteran dan wanita hamil dengan menerapkan panas dengan intensitas yang berbeda-beda ke tubuh mereka dan mencatat reaksi mereka. Tetapi karena sakit sangat subjektif, DOLR tidak dikenal secara internasional dan tidak pernah digunakan secara umum. Bagaimanapun, pekerjaan para dokter dan penderitaan subjek uji tidak boleh sia-sia. Meskipun sistem yang dihasilkan tidak sempurna, ini memberikan gambaran tentang intensitas rasa sakit yang sifatnya beragam. Jadi, saya salankan menggunakannya. Bagaimana dengan memainkan permainan apakah Anda lebih suka dan mencari tahu seberapa tangguh Anda? Di video ini Anda juga akan mengetahui dapatkah uang menggantikan penderitaan dan apa hal paling menyakitkan yang bisa ditanggung manusia. Aturan mainnya sederhana. Saya menyarankan dua situasi dengan adanya rasa sakit sebagai kondisi yang diperlukan. Anda memilih salah satu yang menurut Anda masuk akal dan tidak terlalu menyakitkan. Mari kita lihat siapa yang akan berhasil sampai akhir video. Apakah Anda lebih suka menjadi bintang tenis dengan bahu beku atau menerita asam urat dengan 1 juta dolar di saku Anda? Dengan memilih opsi pertama, Anda mengutuk diri sendiri pada adhesives capsulitis. Ini dimulai sebagai rasa sakit lokal yang mengganggu tepat di mana humorous dan tulang belikat bertemu. Tidak masalah apakah Anda menggerakkan lengan atau bahu Anda. Tidak masalah apakah Anda berbaring atau berdiri. Rasa sakitnya akan semakin parah, terutama saat tidur. Kemalangan ini dapat diikuti oleh insomnia. Mungkin surat dan keranjang buah dari penggemar Anda akan membantu Anda melewati periode akut capsulitis. Tapi setelah nyeri akut, Anda akan merasa kaku. Sendi akan menjadi sangat kencang dan kaku. Sehingga Anda tidak dapat melakukan gerakan sederhana. Dan yang terpenting, Anda tidak akan bisa lagi bermain tenis. Bahu Anda akan tetap terpaku pada tulang belikat Anda. Dengan demikian, kerinduan akan karir yang rusak akan menambah rasa sakit fisik yang Anda alami. Opsi kedua, tidak jauh lebih baik. Asam urat adalah rasa sakit yang luar biasa dan menyiksa yang diakibatkan oleh kerusakan sendi yang lambat. Karena gagal ginjal, makan berlebihan, dan banyak minum, asam urat akan menumpuk di darah Anda. Kemudian, kristal asam yang terkumpul akan disimpan di organ dan jaringan dan secara bertahap akan menghancurkannya. Anda akan mulai mengalami serangan berulang. Ini akan menjadi semakin sering. Selama serangan, kontak sederhana jari Anda dengan spray akan membuat Anda merasa bersendian terbakar. Dan tidak jelas berapa lama serangan itu akan berlangsung. Itu bisa bertahan sampai malam atau selama 10 hari. Hal yang paling menyedihkan adalah asam urat tidak sepenuhnya dapat disembuhkan dan uang tidak akan dapat membantu. Anda hanya dapat mengurangi jumlah serangan. Untuk itu, Anda harus melakukan diet ketat mengecualikan alkohol, kopi, teh, dan kesenangan hedonis lainnya. Jadi, Anda tidak akan bersenang-senang menghabiskan jutaan Anda. Tapi apa yang sebenarnya lebih buruk? Intensitas nyeri bahu beku adalah 23 dol. Dan dalam kasus asam urat, intensitas nyeri adalah 30 dol. Sebagai referensi, meninju dinding. Hanya 8 dol. Tapi apakah ada yang berubah jika rasa sakit itu tidak sia-sia? Lantas, apakah Anda lebih suka menderita sakit kepala klaster selama 1 bulan tetapi mendapatkan keabadian setelah itu? Atau merasakan tendon Achilles pecah 2 kali seminggu tetapi menyingkirkan dunia senjata api selamanya? Opsi kedua berarti Anda benar-benar titan. Tendon Achilles adalah tendon terkuat dan terbesar di tubuh manusia. Ini memungkinkan Anda melenturkan kaki, melompat, dan berlari. Saat Anda berlari, tendon Achilles mengalami gaya yang setara dengan 8 kali berat tubuh Anda. Dapatkah Anda membayangkan suara itu pecah? Pada saat itu, rasanya seperti ditembak di kaki. Dan itu akan menjadi 2 kali seminggu. Selamanya. Anda akan ngeri menunggu saat itu dan kemudian Anda tidak akan bisa menggerakkan kaki Anda. Mencari simpati teman Anda dan memberitahu mereka bahwa kaki Anda tertembak, Anda tidak akan pernah dipahami. Tidak ada orang lain di dunia yang tahu apa itu luka tembak karena Anda menyingkirkan dunia senjata. Sekarang, 2 bulan sakit kepala terasa seperti berkah dibandingkan dengan tembakan di kaki. Tapi sakit kepala klaster lebih buruk daripada migren terburuk. Ini adalah hasil dari gangguan neurologis yang serius. Nyeri akan terjadi sebagai sekelompok kejang. Ini biasanya terasa di satu sisi kepala, di sekitar mata. Dan ini akan terjadi dalam pola siklus untuk jangka waktu 6 sampai 12 minggu. Anda akan merasa seperti poker panas menembus mata Anda dan itu paling sering terjadi tepat setelah Anda akhirnya tertidur. Anda tidak akan bisa menahan rasa sakit Anda mungkin ingin mati. Karena sakit kepala klaster juga dikenal sebagai sakit kepala bunuh diri. Dan jika Anda berhasil bertahan, Anda akan menjadi gila. Karena upahnya adalah keabadian. Dan tidak ada yang berjanji rasa sakit itu tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi, sakit kepala klaster adalah 39 dol. Ruptur tendon achilles adalah 37 dol. Sakit kepala terbukti lebih menyakitkan. Saya akan menambahkan 10 dol lagi untuk penderitaan psikologis yang mengerikan yang mereka alami. Nilainya akan melebihi 45 dol. Dan itulah tingkat rasa sakit maksimum yang dapat ditanggung seseorang dalam keadaan sadar. Dan kemudian ada shock, kehilangan kesadaran atau koma. Sakitnya semakin tak terbayangkan. Satu-satunya jenis rasa sakit yang melebihi batas 45 dol yang dirasakan seseorang dari menit pertama hingga menit terakhir dan dapat dijelaskan dengan sempurna secara mendetil adalah melahirkan. Tapi apa yang menurut Anda lebih menyakitkan? Sakit saat melahirkan? Atau gigitan buaya? Wanita menggambarkan pengalaman melahirkan mereka sebagai beberapa tusukan di perut. Bagi beberapa orang rasanya seperti otot Anda terpelintir ke dalam seperti tali dan seseorang tampaknya terus menjangkau jauh ke dalam diri Anda, memegang organ dalam Anda dan mencoba menariknya keluar. Tapi tidak ada yang bisa menggambarkan gigitan buaya. Itu karena orang tidak akan selamat dari pertemuan seperti itu. Namun, dengan menggunakan peralatan, para ilmuwan menentukan bahwa kekuatan gigitan buaya sungai mencapai 34.250 Newton. Ini adalah batas bawah perkiraan kekuatan gigitan untuk T-Rex. Berapa dolnya? 55. Sedangkan rasa sakit saat melahirkan adalah 57 dol. Melahirkan lebih menyakitkan. Selain itu, serangan buaya berlangsung beberapa saat. Berbeda dengan persalinan. Dan paling sering, kematian meredakan rasa sakit karena digigit. Berbicara tentang kematian, jika Anda tahu Anda akan mati, mana yang akan Anda pilih? Rasa sakit 11 dol tapi bunda tidak akan pernah bangga pada Anda. Atau rasa sakit 70 dol dan pengakuan dunia? Rasa sakit 11 dol dialami oleh semua narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Ini adalah rasa sakit dari suntikan mematikan yang terdiri dari larutan kimia beracun. Seringkali untuk meringankan penderitaan, suntikan dengan obat penghilang rasa sakit diberikan. Orang yang dihukum praktis tidak merasakan apa-apa. Tetapi rasa sakit 70 dol atau bahkan lebih dialami oleh orang yang mati terbakar. Orang yang terbakar sampai mati mengalami sensasi yang paling menyiksa pada awalnya. Sementara api mempengaruhi saraf satu persatu. Setelah itu, Anda tidak merasakan sakit apapun. Seseorang meninggal. Bukan karena luka bakar tetapi karena sesak nafas. Karena paru-paru tidak berfungsi lagi. John of Arc mengalami rasa sakit itu. Untuk itu, dia diakui sebagai orang suci. Jika Anda memilih opsi ini, Anda adalah pahlawan sejati. Atau Anda mungkin benar-benar gila karena dibakar sampai mati adalah hal paling menyakitkan yang dialami manusia. Menurut Dolly Remeter tentunya. Nah, jika pilihan Anda cocok dengan yang ada di layar, Anda berhasil mencapai super final. Terserah Anda untuk menjawab pertanyaan yang menjadi perhatian global selama berabad-abad. Mana yang lebih menyakitkan siku tergores karena terjatuh di trotoar? Atau jari kelingking Anda terjepit di sudut tempat tidur? Tulis jawaban Anda di komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!